Halo bunda, bunda yang mengidap hepatitis saat hamil mungkin akan merasa panik dan khawatir khususnya karena penyakit tersebut dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang bisa membahayakan ibu dan janin meskipun begitu, bunda tak perlu khawatir karena hepatitis tetap bisa diobati pengobatan seperti apa yang bisa dilakukan oleh bunda yang tengah hamil? bisakah bunda meminum obat tanpa membahayakan kondisi janin di dalam kandungan? kalau penasaran, simak terus video ini sampai akhir Komplikasi Hepatitis pada Ibu Hamil Hepatitis selama kehamilan dapat menyebabkan dampak serius bagi bunda dan bayi yang belum lahir berikut adalah beberapa komplikasi hepatitis yang umum terjadi pada bunda hamil pertama, kelahiran prematur kelahiran prematur merupakan komplikasi yang sering terjadi pada ibu hamil terutama pada mereka yang mengidap hepatitis B atau C kelahiran prematur dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan pada bayi seperti sindrom gangguan pernafasan, penyakit kuning, dan infeksi bayi dengan berat badan rendah komplikasi ini dapat terjadi pada ibu hamil yang menerita hepatitis B atau C bayi yang lahir dengan berat badan rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan seperti keterlambatan perkembangan, infeksi, dan masalah pola makan gagal hati gagal hati merupakan komplikasi hepatitis yang jarang namun serius pada ibu hamil ibu hamil dengan hepatitis yang parah berisiko lebih tinggi mengalami gagal hati terutama jika infeksi tidak terdeteksi dan diobati sejak dini gagal hati dapat membahayakan nyawa bunda dan bayinya pengobatan hepatitis pada ibu hamil pengobatan dan penanganan hepatitis pada ibu hamil tergantung pada jenis virus, tingkat keparahan infeksi, dan tahap kehamilan berikut adalah beberapa metode perawatan yang umum dilakukan istirahat dan tetap terhidrasi ibu hamil perlu istirahat yang cukup dan menjaga kecukupan cairan tubuh dengan peristirahat yang cukup dan memperoleh cukup cairan hal ini dapat membantu mengurangi kejala seperti mual, muntah, dan kelelahan 2. penggunaan obat penggunaan obat-obatan tertentu dapat direkomendasikan untuk meredakan kejala hepatitis pada ibu hamil dan mengurangi risiko komplikasi namun perlu diawasi dengan ketat oleh tenaga medis karena beberapa obat dapat berisiko bagi bayi yang belum lahir sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran terapi antivirus untuk hepatitis B dan C pada ibu hamil, terapi antivirus dapat digunakan terapi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah virus dalam darah mencegah kerusakan hati, dan memulihkan fungsi hati namun penggunaan obat ini pada masa kehamilan masih perlu dipantau dengan cermat karena keamanannya belum sepenuhnya terjamin pola makan dan nutrisi pola makan yang sehat dan nutrisi yang cukup memegang peran penting dalam pemulihan hepatitis pada ibu hamil mengonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak dapat membantu meningkatkan fungsi hati dan mengurangi kejala ibu hamil dengan hepatitis sebaiknya menghindari alkohol dan makanan berlemak karena dapat memperburuk kerusakan hati itulah tadi komplikasi yang bisa terjadi pada ibu yang terpapar hepatitis selama kehamilan dan cara mengobatinya jika bunda ingin mengetahui informasi menarik lain seputar kehamilan klik di kiri atas ya selamat menikmati